Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih disini di channel kunci jawaban Pada video kali ini kita akan membahas selanjutan dari video kemarin Yaitu membahas buku buku penajelit 5A tema 3 yang berjudul makanan sehat Untuk mempersingkat waktu seperti biasa Langsung saja adik-adik dibuka bukunya halaman 210 Disana ada latihan soal subtema 3 Yang dimulai dari muatan bahasa Indonesia Langsung saja ya adik-adik saya baca nomor 1 Iklan dibuat dengan tujuan yaitu yang A Menarik minat masyarakat untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan Kemudian nomor 2 Kata-kata pokok yang dibahas dalam sebuah iklan disebut jawabnya adalah B Yaitu kata kunci iklan Nomor 3 Iklan dapat disampaikan pada media titik-titik maupun media titik-titik Jawabnya adalah cetak atau elektronik Silahkan adik-adik juga bisa cek sendiri jawabannya di alaman 193 Saya ulangi nomor 3 jawabannya adalah cetak atau elektronik Ada di alaman 193 Kemudian nomor 4 Sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai naskah pada iklan disebut jawabnya adalah storyboard Jawabannya ada di alaman 203 Nomor 5 Apa yang perlu disiapkan untuk membuat iklan pada media elektronik? Jawabnya agak panjang ya adik-adik ya Silahkan adik-adik juga bisa cek jawabannya ada di alaman 205 Yang pertama adalah memeriksa kembali naskah iklan yang telah dibuat Kemudian menyiapkan perlengkapan pendukung iklan sesuai naskah yang telah dibuat Menyiapkan para pemeran yang sesuai dengan tokoh-tokoh pada naskah Dan berlatih sesuai dengan naskah yang telah dibuat Silahkan adik-adik stop dulu videonya kemudian disalin ya adik-adik Kemudian kita lanjut ke IPA Nomor 1 Berikut hal yang dapat mengganggu pencernaan pada tubuh manusia adalah jawabannya B Sering makan makanan yang pedas Termasuk saya kayaknya Nomor 2 Salah satu akibat jika kita jarang memakan makanan yang berserat adalah Jawabannya B Susah buang air besar atau sembelit Nomor 3 Jika makanan atau minuman yang banyak mengandung vitamin dan anti Jenis makanan atau minuman yang banyak mengandung vitamin dan antioksidan bagi tubuh adalah Buah-buahan yaitu yang D Ini buah pisang Nomor 4 Organ pencernaan yang dapat terserang penyakit mah adalah jawabannya lambung Nomor 5 Mengapa makanan yang dimakan perlu dicuci dan dimasak terlebih dahulu Jelaskan jawabanmu menurut saya Agar makanan yang akan kita makan menjadi bersih dan bebas dari bakteri dan virus Ini saya lihat dari halaman 165 adik-adik Baiklah kita menuju ke SBDP nomor 1 Di bawah ini yang merupakan ciri-ciri batik modern adalah jawabannya C Berwarna terang dan bermotif seperti bunga Jawabannya bisa adik-adik cek di halaman 206 Kemudian nomor 2 berikut yang bukan merupakan ciri-ciri batik tradisional adalah jawabannya B Coraknya tidak memiliki makna simbolik khusus Adik-adik juga bisa cek jawabannya ini ada di halaman 206 Nomor 3 Teknik membatik dengan cara menghias kain dengan tekstur dan corak batik menggunakan tangan disebut jawabannya Teknik tulis ada di halaman 206 jawabannya Silahkan dibaca-baca di sana adik-adik Teknik tulis ada di halaman 206 Nomor 4 Tuliskan asal daerah dari motif-motif batik berikut Yang pertama ini adalah batik Yogyakarta Ada di halaman 209 Dan yang B ini saya cari di internet Ini adalah batik Bali Karena ini ada barongnya ya Oke sekarang nomor 5 Tuliskan 5 daerah penghasil batik Adik-adik bisa cek Di halaman 209 Di sana banyak sekali Yang pertama adalah batik Aceh Batik Jakarta Maksudnya batik Aceh dari Aceh Kemudian Jakarta Cirebon Riau Solo Yogyakarta Pekalangan Dan masih banyak lagi Kemudian kita menuju ke IPS Nomor 1 Pembangunan sosial Budaya dirancang untuk Jawabannya adalah yang B Yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya Jawaban yang B ini ada di halaman 200 eh sorry Halaman 198 Nomor 2 Pembangunan yang tumbuh dalam masyarakat dengan kegasan atau ide yang merupakan warisan dari generasi sebelumnya Disebut pembangunan Jawabannya adalah sosial Budaya Jawabannya adalah halaman 198 Kemudian nomor 3 Tuliskan beberapa contoh perilaku sehari-hari yang mendukung pembangunan sosial di Indonesia Nomor 3 Saya Baca jawabannya yang ada di halaman 199 Yaitu membeli produk hasil karya budaya daerah-daerah di Indonesia Kemudian juga membeli produk dalam negeri Oke nomor 4 Jelaskan dengan bahas kamu sendiri Apa yang menjadi cita-cita pembangunan nasional di Indonesia Jawabannya ada di halaman 202 Yang saya menjawabnya adalah cita-cita pembangunan nasional Indonesia Yaitu menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju dan sejahtera Kemudian kita menuju ke PPKN nomor 1 Keragaman di Indonesia tidak meliputi keragaman Jawabannya D Pemimpin negara Nomor 2 Semboyan B Negara Tunggal Ika memiliki arti Jawabannya adalah yang B Berbeda-beda namun tetap satu jua Nomor 3 Walaupun terdapat berbagai perbedaan Sebaiknya masyarakat tetap titik-titik sebagai bangsa Indonesia Jawabannya adalah Bersatu Ada di halaman 200 adik-adik Sekarang kita ke nomor 4 Tuliskan manfaat adanya perbedaan yang muncul dari keragaman dalam suatu kelompok belajar Atau kelompok kerja Jawabannya silahkan ada di cek di halaman 208 Yang saya tulis Jawabannya adalah Setiap anggota kelompok dapat saling bertukar pendapat Itu manfaatnya Manfaat yang lain adalah Belajar bertoleransi dalam menghargai pendapat orang lain Kemudian nomor 5 Jelaskan bagaimana cara kita Menyikapi adanya keragaman pendapat Di lingkungan rumah maupun sekolah Jawabannya adalah Kita harus bersikap toleransi Menghormati dan menghargai Perbedaan pendapat itu Baiklah adik-adik Sampai disitu aja Waktu yang singkat sekali ya adik-adik Pada video kali ini Jangan lupa untuk diulang-ulang pelajarannya adik-adik Kemudian bagi yang sudah subscribe Terima kasih atas dukungannya Dan bagi yang belum silahkan di subscribe Bila video ini bermanfaat untuk Anda Dan jangan lupa di like dan komen dengan sopan Dan di share tentunya kepada teman-teman Adik-adik yang masih mengalami kesulitan Untuk mengisi buku Bupena Jelit 5A Tema 3 Makanan Sehat Terima kasih dan sampai jumpa adik-adik